Ini satu persatu, media di awal media dipersilahkan memasuki ruang VAR. Nah yang perlu diinformasikan adalah sebenarnya dari lag pertama kemarin, itu fitur untuk menampilkan tayangan ulang VAR di TV itu sudah ada. Jadi VAR di Indonesia sudah tersambung ke protester, tapi kenapa di lawan Madura kemarin nggak ada, di bangkalan, nggak ada di TV. Karena ternyata tidak ada permintaan dari wasit. Jadi seperti itu teman-teman. Oke jadi ini ruangan VAR yang ada di Stadion Batakan. Hai. Ini ada 6 layar. Itu adalah layar utamanya. Ini ada di dalam mobil ya. Dan di sana ada ruang server yang sangat dingin, artinya seperti layaknya ruang server lain. Operator ada 3 orang. Terima kasih. Bersi